Halo Co-Friends, pada soal ini kita diberikan kubus PQRS TUVW. Nah, kita diminta untuk menentukan kedudukan garis-garis berikut. Yang pertama untuk garis PS dan SR. Nah, perhatikan, garis PS yang dimaksud adalah yang ini. Oke? Kemudian untuk garis SR, yang ini. Nah, di sini kita diminta menentukan kedudukan garis tersebut. Oke Co-Friends? Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu adalah garis WS dan QR. Yang ketiga adalah garis TU dan PW. Nah, sebelum menjawab, kita pahami dulu beberapa kedudukan garis dalam bangun ruang. Nah, yang pertama adalah garis sejajar. Garis sejajar adalah hubungan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garisnya diperpanjang. Titik potong itu adalah titik pertemuan dua garis atau lebih. Sebagai contoh, seperti ini. Kita punya garis yang berwarna hitam. Oke? Kemudian, kita punya garis yang berwarna biru yang bertemu dengan garis yang berwarna hitam. Nah, kita bisa lihat pertemuannya menghasilkan titik potong. Nah, titik potong yang dimaksud adalah yang ini, yang saya tandai dengan titik berwarna merah. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan titik potong. Oke? Mengerti ya Co-Friends? Nah, pada garis yang sejajar, itu tidak memiliki titik potong, walaupun kedua garisnya diperpanjang. Sebagai contoh, kita punya garis warna hitam, kemudian kita punya garis yang berwarna biru. Nah, garis hitam dan biru ini sejajar, karena tidak mempunyai titik potong. Oke? Karena keduanya tidak bertemu, walaupun kedua garisnya diperpanjang. Seperti ini. Oke? Tetap, kedua garisnya tidak pernah bertemu dan tidak mempunyai titik potong. Oke? Mengerti ya Co-Friends yang dimaksud garis sejajar? Nah, selanjutnya kita akan coba berikan contoh pada bangun ruangnya. Nah, perhatikan bidang PQ-TU. Pada bidang PQ-TU ada garis PQ dan ada garis TU. Nah, kedua garis ini sejajar, karena tidak memiliki titik potong. Oke? Jelas ya Co-Friends? Nah, selanjutnya adalah garis berpotongan. Garis berpotongan itu adalah hubungan dua garis yang mempunyai titik potong, karena kedua garisnya saling bertemu. Nah, sebagai contoh, seperti ini. Kita punya garis yang berwarna merah. Kemudian, kita punya garis yang berwarna biru, yang bertemu dengan garis yang berwarna merah. Nah, kita bisa lihat titik potongnya yang ini. Oke? Sudah paham ya titik potong? Yaitu titik pertemuan dua garis atau lebih, seperti itu. Nah, inilah contoh garis berpotongan. Nah, untuk contoh pada bangun ruangnya, seperti ini. Perhatikan bidang datar PQ-TU pada kubus PQ-RS TU-VW. Nah, di sini ada garis PQ dan TP yang berpotongan, sehingga membentuk titik potong, yaitu titik P. Nah, jadi inilah contoh garis berpotongan pada kubus PQ-RS TU-VW. Jelas ya? Nah, selanjutnya adalah garis bersilangan. Garis bersilangan ini adalah hubungan dua garis dalam suatu bangun ruang yang terletak pada bidang yang berlainan dan tidak berpotongan. Contohnya seperti ini. Perhatikan garis VR pada kubus PQ-RS TU-VW. Nah, di sini kita akan cari garis yang bersilangan dengan garis VR. Jadi, kita akan cari garis yang terletak pada bidang yang berlainan dengan garis VR. Nah, sebelumnya kita lihat dulu garis VR ini terletak pada bidang UVQ-R dan SRVW. Jadi, kita akan cari garis yang terletak selain di kedua bidang tersebut. Nah, contohnya adalah garis PQ. Nah, garis PQ ini terletak di bidang yang berlainan dengan garis VR. Dan, garis PQ dan VR itu tidak berpotongan. Jadi, kita simpulkan garis PQ dan garis VR itu bersilangan. Oke, jelas ya? Nah, contoh lainnya adalah garis TU. Nah, garis TU ini terletak di bidang yang berlainan dengan garis VR. Garis TU dan garis VR ini juga tidak berpotongan. Sehingga garis TU bersilangan dengan garis VR. Seperti itu. Jelas ya? Nah, contoh lainnya adalah garis PS. Garis PS terletak di bidang yang berlainan dengan garis VR. Dan, garis PS tidak berpotongan dengan garis VR. Jadi, garis PS dan garis VR itu bersilangan. Jelas ya, ko, friends? Jadi, mengerti ya konsep garis bersilangan. Jadi, intinya garis tersebut terletak di bidang yang berbeda dan tidak berpotongan. Nah, itulah garis bersilangan. Oke? Nah, selanjutnya kita tentukan kedudukan garis pada soalnya. Yang pertama, kita punya garis PS dan garis SR. Garis PS dan garis SR ini terletak pada bidang yang sama. Yaitu bidang PQRS. Kita bisa lihat garis PS dan garis SR ini bertemu. Dan mempunyai titik pertemuan atau titik potong. Yaitu di titik S. Jadi, garis PS dan garis SR itu adalah garis yang berpotongan. Jelas ya? Nah, inilah jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya, kita kerjakan nomor 2. Pada nomor 2, kita punya garis WS dan garis QR. Garis WS dan garis QR ini terletak pada bidang yang berlainan. Kita bisa lihat bahwa garis WS terletak pada bidang PSWT dan garis QR terletak pada bidang UVQR. Nah, kedua garisnya terletak pada bidang yang berlainan. Dan kedua garisnya tidak berpotongan. Sehingga, kedudukan garisnya bersilangan. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita kerjakan nomor 3. Perhatikan garis TU dan VW. Garis TU dan VW terletak pada bidang datar yang sama. Yaitu, bidang datar TU-VW. Garis TU dan VW tidak memiliki titik potong. Sehingga, kedudukan garisnya adalah sejajar. Oke, jelas ya, cofrens? Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, cofrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.